Selamat pagi pemirsa, partai politik adalah ujung tombak kaderisasi pemimpin, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, dari level kabupaten, kota hingga kepala negara. Sayangnya pada Pilkada Serentak 2024, ada 43 daerah dengan calon tunggal yang menggambarkan bagaimana partai politik tidak serius dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politiknya. Kedepan, partai politik dituntut untuk berbenah, membangun sistem kaderisasi yang jauh lebih matang sehingga fenomena calon tunggal dan kota kosong bisa diminimalkan. Pemirsa, inilah editorial media Indonesia di seri ini Selasa 3 September 2024 dengan tema Kaderisasi Gagal, Demokrasi Pincang. Bersama saya, Leonor Samosir, dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leho. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Tidak terpincang-pincang ya. Karena nanti kita bicara soal demokrasi yang kelihatannya terpincang-pincang karena kadernya kurang ya, Bang ya. Kita langsung ke editorial, pemirsa dan Bang Elman. Pada pagi ini menyoroti bagaimana rencana Pilkada November mendatang. Kaderisasi Gagal, Demokrasi Pincang. Ini memang 43 daerah dengan calon tunggal karena memang tidak ada lawan sama sekali, tidak ada kader-kader partai. Atau memang karena keputusan MK yang terakhir itu terlalu mepet waktunya, sehingga tidak sempat menyiapkan kader. Bagaimana, Bang? Ya, banyak yang beranggapan karena mepetnya keputusan MK gitu ya. Kalau penurup pandangan kita, itu bukan soal mepet tidak mepet. Kan itu kan menjadi salah satu ya, salah satu fungsi, salah satu kewenangan, salah satu kemewahan yang dimiliki partai politik adalah menyiapkan kader untuk tingkat daerah dan tingkat nasional. Jadi, dia tiap partai itu harus menyiapkan siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden, siapa calon gubernur, siapa calon bupati, wali kota, siapa calon menteri, siapa calon duta besar, siapa calon untuk segala macam untuk pimpinan nasional sepuluh daerah. Jadi, tidak ada urusannya dengan mepetnya. Karena memang partai politik ini paham tugas utamanya, tugas sucinya, dan itu perintah undang-undang. Mestinya tidak ada urusan. Kapan diperlukan, menit itu juga dia siap. Tapi ini kan, sebetulnya kan pilkada itu kan sudah dirancang 5 tahun sekali. Sama dengan merancang untuk calon presiden, uku presiden 5 tahun sekali. Nah, disitulah sebetulnya tugas utama partai politik itu. Jadi, katakanlah misalnya ketika diminta untuk, coba dari partai Leo, ajukan untuk jadi gubernur di daerah ini, ada. Partai Elman, ada. Coba ajukan untuk calon presiden, ada. Ajukan untuk menteri, ada. Ajukan untuk calon duta besar, ada. Semua ada. Yang menjadi soal, ketika diminta, tidak ada. Dan itu yang terjadi. Hampir hari ini, 43 daerah, calon tunggal. Melawan kota kosong. Yaktinya, tidak ada lawan. Ini kan, mestinya ini yang membuat rakyat bertanya-tanya. Hai partai politik, apa sebetulnya tugas kau? Apa, jangan-jangan memang kebanyakan partai politik terjebak kepada pragmatisme, Bang? Mereka tidak menyiapkan kader internal. Yang penting nanti menjelang pemilihan, mau itu di daerah, mau itu nasional, ada yang paling populer. Entah itu kadernya atau tidak, yang penting kita saling menunggangi, saling memanfaatkan. Apa seperti itu, kita akan bahas, Bang Elman, dan pemisah nilai editorial Media Indonesia Tuk hari ini, Selasa 3 September 2024, kaderisasi gagal, demokrasi pincang. Kaderisasi gagal, demokrasi pincang. Keberadaan partai politik di Indonesia mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi. Parpol merupakan ujung tombak dari kaderisasi pemimpin, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, dari level kabupaten kota hingga kepala negara. Ingar-bingar dan drama dalam tahapan pemilihan umum kepala daerah atau pilkada saat ini, membuktikan bahwa tugas dan tanggung jawab tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Pilkada saat ini masih memunculkan 43 daerah dengan calon tunggal. Calon tunggal dan kota kosong menjadi salah satu anomali dalam sistem penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan bagaimana partai politik benar-benar tidak serius dalam menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politiknya. Munculnya kotak kosong menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan salah satu fungsi utamanya. Institusi politik seharusnya selalu siap dengan calon yang akan diusung, tetapi kenyataannya banyak partai tidak mampu melakukan seleksi dan kaderisasi yang efektif. Padahal, pilkada serentak kali ini telah membuka ruang pencalonan yang lebih longgar dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 60 Garis Miring PUU-22 Romawi Garis Miring 2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Dengan putusan itu, fenomena calon tunggal semestinya tidak perlu terjadi jika parpol siap dan tidak pragmatis. Setidaknya ada satu provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota yang hingga batas akhir pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang akan berlagak. Artinya, terdapat 43 calon tunggal dari 545 daerah atau 7,89 persen. Kini Komisi Pemilihan Umum atau KPU tengah memperpanjang pendaftaran hingga esok. Ini tidak jauh berbeda dengan situasi pada pelaksanaan pilkada 2017-2020 lalu. Ketika itu terdapat 50 paslon tunggal atau 9,17 persen. Padahal saat itu persyaratan pencalonan kepala daerah masih sangat tinggi yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah. Memang mepetnya pembacaan putusan MK dengan tenggat pendaftaran juga menjadi alasan parpol untuk tidak sempat menyiapkan alternatif pilihan calon di 43 daerah tersebut. Namun sesungguhnya, jika parpol siap dengan kadernya di masing-masing daerah tentu tidak ada hambatan mendaftar meskipun jedanya sehari. Sikap parpol yang pragmatis juga menjadi faktor masih suburnya calon tunggal. Parpol enggan untuk mencalonkan kandidat yang peluang menangnya sangat kecil sehingga lebih memilih untuk bergabung dengan koalisi besar atau enggan melawan petahana. Belum lagi biaya pilkada saat ini masih sangat besar yang pasti juga menjadi pertimbangan parpol untuk mengirimkan kadernya bertarung dalam gelanggang kontestasi demokrasi daerah. Selain itu, para petinggi parpol sulit untuk membuka ruang pada calon lain. Karena itu mereka lebih memprioritaskan aksi borong partai dan lebih memilihnya hanya ada satu calon dalam pilkada. meskipun sejatinya mereka tahu bahwa langkah itu mengerdilkan esensi demokrasi. Untuk itulah, ke depan parpol harus mampu berbenah diri untuk membangun sistem kaderisasi yang jauh lebih matang. Jika fenomena calon tunggal tetap dibiarkan, kemerosotan demokrasi merupakan sebuah kenisjayaan. Meskipun tetap berjalan, tetapi tanpa pembenahan proses kaderisasi di tubuh partai politik, demokrasi akan pinjang. Kondisi inilah sebenarnya yang harus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan pilkada ke depan. Tidak ada proses kandidasi yang berjalan dengan sangat baik di tubuh partai politik. Salah satu pilar demokrasi ini juga mengalami kejemudan dalam regenerasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Ilman pertanyaan mendasar adalah begini. Mungkin banyak orang yang tidak paham. Sebetulnya fungsi partai politik itu apa? Apakah memang hanya kendaraan untuk mencapai kekuasaan, sehingga tidak perlu mendidik kader, tidak penting siapa kadernya, apalagi beberapa waktu belakangan kalau kita ingat bang, ada partai yang kemudian orang dari luar, belum beberapa hari menjadi anggota, dua hari kalau tidak salah, langsung menjadi Ketua Umum. Sehingga itu pembelajaran yang mengajarkan kepada kita, ya sudah, tidak usah kaderisasi, ya sudah, tidak usah menidik kader. Bagaimana itu bang? Ya kan, oleh undang-undang kan sudah disebutkan kan. Untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, jadi gubernur sama bupati dan wali kota, hanya melalui partai politik loh. Kecuali kepala daerah ya, ada independen. Ada jalur independen. Tapi khusus untuk presiden, hanya satu-satunya adalah partai politik. Jadi, kalau menganggap partai politik itu tidak harus menyiapkan, ya menurut saya keliru kan. Dan itulah sebabnya ketika membuat, membangun partai politik, memang tidak sederhana, tidak gampang. Karena harus berpikir bahwa dialah nanti yang menyiapkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi, untuk memimpin Republik ini, ya dia, partai politik ini. Jadi, sebetulnya seorang ketemu partai politik, ya negarawan. Negarawan, bukan politisi ansih, dia negarawan. Karena dia yang menyiapkan itu. Bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya, atau kelompoknya, atau partainya, tapi memikirkan negara. Mestinya dia tidak lagi memikirkan dirinya. Malah seharusnya. Hal seharusnya. Karena apa? Dia akan memikirkan nasib bangsa dan negara. Jadi, masa depan Republik ini, sebetulnya ditentukan oleh partai politik. Karena di sanalah sebetulnya gudang. Kancah, apa? Kawah candara di muka. Kawah candara di mukanya. Pelatihan di situ, pembentukan di situ. Pelatihan, menyiapkan kader untuk nasional, tingkat daerah. Tadi saya sebutkan, kan? Untuk menyiapkan kader, untuk jadi presiden, dia. Untuk menyiapkan kader untuk jadi menteri, dia. Untuk menyiapkan kader untuk gubernur, bupatu wilayah kota, dia. Untuk menyiapkan kader untuk duta besar, dia. Untuk menyiapkan untuk anggota DPR, dia. Tidak ada lagi yang lain. Jadi, makanya aneh buat kita ketika partai politik sulit untuk menyiapkan untuk kepala daerah. Akibatnya, ada 43 daerah, sepertinya hanya calon tunggal. Ketika terjadi calon tunggal, sebetulnya yang paling marah ini rakyat. Karena? Karena, ya. Namanya pilkada kan kompetisi. Ada pilihan. Namanya pilkada kan pilihan. Mana dong pilihan kami? Kok kau, jadikan kalau bertiga calon tunggal, berarti partai politik itu memaksa Menyudutkan, ya? Menyudutkan rakyat. Fetul komplit. Satu saja, nih. Kau setuju, setuju, ini. Terserah kau, nggak mau. Tapi ini. Kau harus pilih ini, gitu. Itu pertanyaannya, Bang. Apakah memang benar partai-partai politik di 43 daerah yang hanya ada calon tunggal itu memang tidak punya kader? Tidak bisa menyiapkan kader? Atau memang tidak mau memberikan kadernya karena diduga partai-partai politik ini kartel, Bang. Melakukan kerjasama, permufakatan supaya kemudian satu orang ini menang nanti kami pun, walaupun dia bukan kader kami kami akan mendapat AIO. Itu bagaimana, Bang? Ya, begini, Leo, ya. Partai politik itu jangan meremehkan tingkat kecerdasan rakyat. Jadi, kalau mereka menyatakan ini sesuatunya yang terbaik, rakyat juga nggak bodoh. Rakyat juga yakin partai politik itu nggak punya kader, kok. Apalagi kalau ada kader yang memang dikenal rakyat juga, ya? Ya, nggak mungkin partai politik itu tidak punya kader untuk hanya untuk menjadi gubernur, wali kota, bupati, nggak mungkin. Memang pertanyaannya, mengapa? Akhirnya mereka terbawa arus, terpanggil untuk menjagokan seseorang. Bersama-sama. Bersama-sama. Satu-satunya, kan? Jadi, sepertinya inilah satu-satunya yang terkuat di daerah itu, satu-satunya yang bisa untuk menjadi kepala daerah. Ini kan, kan seperti itu. Baik. Kita akan bertanya juga, Bang Elmar, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan dosen pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Angraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Elman. Salam sehat, bang Titi semua. Salam sehat. Mbak Titi, Maciaveli katanya mengajarkan untuk meraih kekuasaan dengan apapun caranya. Nah, di 43 daerah yang sampai sekarang adalah calonnya tunggal, kalau Anda melihat itu sebetulnya partai-partai politik sedang menjalankan ajaran Maciaveli itu, mereka pura-pura tidak punya kader yang baik untuk bisa menjadi calon kepala daerah supaya satu kader ini diusung rame-rame dan menang mereka akan dapat, atau memang benar-benar partai politik di 43 daerah itu gagal memberikan kadernya untuk menjadi calon, Mbak Titi? Ya, kalau fakta bahwa partai tidak mengusung kader terbaiknya dalam konteks relatif ya, kader terbaik setiap partai akhirnya menjadi berbeda-beda dan tidak memberi kesempatan kepada kader untuk maju, itu sudah tidak bisa dibantahkan. Faktanya memang begitu. Tapi, kalau kita lihat karakter 43 daerah calon tunggal ini, memang dia juga beragam, Bang Leo ya. Pertama, memang ada petahana yang sangat kuat, lalu punya elektabilitas sangat tinggi, dari sisi komunikasi politik juga bagus, dan modal sosial politik kapitalnya juga mendukung. Jadi, dari sisi kondisi objektif masih bisa dinetralisir atau dirasionalisasi. Mengapa kemudian calon tunggal? Tetapi, di daerah-daerah dan kebanyakan daerah, sebenarnya partai masih punya peluang untuk kemudian mengusung kandidat alternatif sebagai kontes panlawan bagi si calon tunggal. Jadi, di dalam konteks ini, satu, ada memang pragmatisme bahwa pasca pemilu masih babak belur, kondisi partai dari sisi soliditas internal, kondisi keuangan, harus berhadapan dengan petahana yang elektabilitasnya tinggi dan komunikasi politiknya bagus. Nah, disitulah pragmatisme dan kemudian bersikap menjadi realistis begitu ya, daripada tambah banyak keluar uang, tambah partai juga harus menanggung biaya yang tadi Bang Elman sudah sebut tuh, mahal sekali. Dan jangan lupa, ini mengurus misalnya rekom ya, walaupun kemudian ini di tengah jalan ada putusan MK. Putusan MK itu kan lahir nepet. Sehid sementara, rekom-rekom itu sudah keluar semua tuh. Dan mengurus rekom itu kan juga butuh biaya begitu. Jadi, ada sikap pragmatisme karena memang desain penjatuhan pilkada kita di tahun yang sama dengan pemilu yang membuat memang partai akhirnya lebih pragmatis ketimbang kemudian mengedepankan fungsinya sebagai sarana, rekrutmen, dan kadarisasi. Nah, yang kedua, memang ada pola-pola bahwa calon tunggal ini bisa dipakai menghambat justru calon yang potensial. Begitu. Jadi, digunakanlah politik sapu jagad. Karena kenapa? Calon tunggal itu kan akhirnya tidak memberi ruang kepada orang lain untuk mendapatkan tiket. Jadi, daripada kemudian ada calon potensial atau orang yang punya popularitas maju, ya sudah diborong saja semua. Nah, itu kan betul-betul bukan lagi Mas Syafeli ya, tapi kalau kita lihat pengasingan begitu ya, atau pengucilan akses politik, ya karena memang dari awal tidak percaya diri untuk berkontestasi dengan figur-figur yang punya popularitas. Selain memang tadi ya, replikasi atau duplikasi koalisi di tingkat nasional yang juga itu ingin coba didorong di daerah-daerah. Pragmatisme itu, Mbak Titi, apakah artinya memang partai masih tetap menghormati aspirasi rakyat yang menjadi pendukung yang menjadi kadernya, karena ingin survive begitu, supaya dia tetap hidup, tetap bisa berkuasa, nanti kemudianlah kita perjuangkan aspirasi rakyatnya, atau memang ini adalah gambaran bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia yang memang masih pada level paling rendah lah, kebutuhan dasar lah, kalau Mas Loh bilang, bagaimana Mbak Titi? Iya, mayoritasnya memang yang kedua ya, walaupun ada fakta yang pertama itu juga ada, jadi partai-partai memang ingin secara realistis, mereka tahu ada kepala daerah yang sangat kuat, yang juga kemudian punya dukungan yang baik di masyarakat, tetapi itu sangat sedikit begitu ya, kebanyakan yang diusung ini kalau kita lihat, tuh juga kinerjanya nggak bagus-bagus amat begitu, tetapi kemudian dia mampu melakukan bisa dikatakan kooptasi politik ya, dengan apakah tawar-menawar atau kemudian konsensus yang ingin diberikan, yang kita khawatirkan adalah Bang Leo, nanti kan di daerah calon tunggal ini otomatis semua partai, apalagi kalau sampai 18 partai yang mengusung, bagaimana fungsi parlemennya, bagaimana fungsi legislatifnya, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan eksekutif, jangan sampai kemudian betul, jadi sekedar tempel karet bagi semua proposal eksekutif, disitulah yang kemudian akan kita khawatirkan, kong kali kong, kebijakan lah, legislasi lah, jadi kita nggak boleh berhenti nih sekarang di calon tunggal, tapi ke depannya ada ancaman bahaya yang juga menunggu, begitu terkait dengan disfungsi parlemen dalam pengawasan. Terakhir Mbak Titi, singkat saja, Anda masih punya pengharapan tidak kualitas demokrasi Indonesia, khususnya di partai politik ini masih bisa membaik Mbak? Ya, saya kira kita harus mulai dari yang sekarang ya, pilkada calon tunggal itu Metro TV harus selalu sampaikan kepada publik, masyarakat itu jangan apatis, mereka masih punya dua peluang, kalau suka calon tunggal silahkan dipilih, jangan juga kita dibilang melarang dipilih ya, yang kedua adalah kalau mengharapkan ada kemudian kepemimpinan alternatif, kan ada kolom kosong atau kotak kosong yang bisa dipilih, nah ini banyak misleading atau kemudian informasi yang tidak sampai, seolah-olah kalau calon tunggalnya nanti menang, daerah akan kehabisan uang untuk membiayai pilkada lagi dan seterusnya. Jadi memilih kota kosong atau kolom kosong itu hak konstitusional yang dijamin oleh negara, dan itu juga jadi koreksi bagi partai politik bahwa ternyata keputusan calon tunggal tidak sejalan dengan apa yang dimaui oleh rakyat. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan ini juga menginspirasi khususnya partai politik ya, karena mereka yang punya buwenang untuk mencalonkan keadaan. Terima kasih dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Mbak Titi Angra ini sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mbak Titi. Pertanyaannya, Bang Ilman, apakah memang kemudian karena tadi ada calon tunggal yang pertahanan sangat kuat sehingga partai lain realistis saja, ngapain kita lawan, kita dukung saja, atau memang yang pilihan yang kedua karena uang sudah habis kemarin, pil pres, spilek, ya sudah, daripada kita keluar uang lagi, kita berdarah-darah lagi, kita sama-sama deh mengusung calon tunggal. Ya mungkin kalau ringkasnya ya pilihan kedua ya. Tetapi kan sebetulnya kan buat partai politik kan ini kan soal maruah kan, soal kebanggaan, keormatan kan. Kan walaupun katakanlah petahana itu kuat, kan misalnya harus dilawan gitu. Tadi kan Mbak Titi juga bilang kan, bagaimana nanti di DPR nanti? Kalau semuanya bergabung. Kalau semuanya kan, kan sudah terbayangkan, berarti kan core kan, semua A, A, B, B. Jadi nanti semua yang akan dilakukan oleh petahana yang bakal terpilih ini lagi nih, yaudah mulu saja terus. Nah, di mana kepentingan rakyat bisa mengoreksi jalannya pemerintahan kan gitu. Jadi, menurut pandangan kita, sebetulnya tidak ada alasan karena petahana kuat. Lawan loh. Dengan tentu dengan gagasan yang lebih yang lebih bagus kan gitu kan. Tapi kalau partai-partai juga akan meniru apa kata petahana, ya pasti selesai. Tapi kalau misalnya partai politik ini datang dengan gagasan, gagasan yang baru, gagasan yang buat rakyat menyenangkan, bisa menangkan gitu. Iya. Karena ujung-ujungnya yang diuntungkan adalah rakyat begitu ya bang. Ya pasti rakyat kan. Intinya itu kalau memang calon tunggal ngapain lagi pilih keadaan. Dan rakyat kan tidak ada pilihan. Lain kali ini diatur dong, udah calon tunggal semua kan begitu. Kan nggak benar kan. Jadi mungkin ini calon tunggal ini ke depan pemerintah harus menginisiasi lagi. Mengapa calon tunggal ini terjadi. Dan ini kan tidak bagus. Ini kan negatif buat pertemuan demokrasi kan. Bang, ada yang menyebut sinyalemen bahwa partai politik ini banyak yang tidak merdeka dalam mengusulkan kadernya. Atau bahasa lainnya tersandera katanya. Kalau memang itu benar bang, apakah ini bukan berarti sesuatu yang lebih mengerikan lagi bagi demokrasi kita bahwa demokrasi kita ini ternyata hanya pura-pura atau formalitas belakang. Tapi kita harus jadadah dulu Bang Ilman dan bisa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih yang masih bersama kami di Editorial Media Indonesia terkait dengan sinyalemen tadi itu Bang Ilman bahwa ada partai politik yang yang memang tidak merdeka untuk mencalonkan kadernya atau bukan kader tapi memang seseorang yang dianggap menjadi pilihan rakyat. Kalau itu benar Bang, demokrasi kita sudah selesai dong Bang? Iya, memang aneh juga ya ketika partai politik tidak mengusung kadernya kan. Iya. Tapi kan sebetulnya kan gini loh pemahaman 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 kita sebetulnya. Kadernya itu kan jangan diartikan hanya yang terdaftar dalam partai politik itu ya. Yang punya kartu anggota. Yang punya kartu anggota. Enggak. Jadi partai politik harus memandang seluruh rakyat Indonesia ini yang punya kecerdasan yang punya potensi yang memang mampu itu juga kita harus anggap kader. Dan itu bisa ya? Bisa. Sah-sah saja. Kan misalnya kan untuk jadi gubernur kan kan katakan misalnya ke partai Leo misalnya kan. Ya partai Leo pertama tentu melirik apa yang ada di internal. Iya. Tapi kalau tidak ada di internal tetapi ada di luar internal yang kuat dan memang mau ya kenapa tidak kan gitu kan. Dan bisa menyuarakan aspirasi kadernya. Iya dong. Orang ini memang kuat ini. Katakan untuk jadi presiden misalnya. Kan untuk jadi presiden kan seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih dan untuk dipilih ya berhak dong. Apalagi kalau dia punya kemampuan. Tapi ketika dia tidak kadernya Leo lalu terhambat. Enggak. Ini juga pantas. Jadi sebetulnya pengertian kader internal itu jangan dipahami sebagai kader yang hanya punya KTA gitu. Jangan sesempit itu ya? Jangan sesempit itu. Jadi seluruh rakyat Indonesia adalah kader bangsa. Gitu. Bang fenomena 43 daerah yang sampai saat ini hanya ada calon tunggal. Saya tidak habis pikir bang kenapa itu bisa terjadi. Kalau kita bicara pilpres saja misalnya. Kan kita belum pernah mengalami pilpres itu calon tunggal. Pasti minimal ada dua pasangan atau bahkan beberapa kali lebih dari dua. Apakah memang di daerah demokrasi atau partai politik itu memang semakin lemah hanya kuat ketika berhimpun di level nasional tapi makin ke daerah masing-masing partai politik itu memang makin lemah atau memang makin tidak mau memperjuangkan aspirasi konstituen maupun kadernya bang. Ya sebetulnya untuk jadi kepala daerah kan sebetulnya kan jauh lebih diluasa kan. Karena jadi kepala daerah itu kan ada ada jalur independen. Malah berbeda ya? Malah berbeda. Lebih mudah lah kita ada kemewahan. Jadi tidak hanya diusung oleh partai politik atau gabungan. Apalagi dengan keputusan MK yang baru tidak lagi berpatokan ambang batas kursi. Betul. Tapi ambang batas suara partai. Jadi partai-partai politik yang tidak punya kursi di DPRD Kabupaten Kota dan DPRD Bisa juga? Bisa. Sepanjang dia punya suara suara misalnya 6,5 persen. Jadi sebetulnya di daerah itu jauh lebih punya kemewahan daripada nasional. Kalau nasional kan tidak ada jalur independen. Kan begitu kan? Dan jalur nasional belum diatur apakah ambang batasnya kursi atau suara kan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada alasan bagi partai politik untuk tidak punya calon untuk kepala daerah gitu. Baik, pengalaman kita akan mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV terkait dengan kaderisasi dari partai politik ini. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV ada Ibu Wahyu. Ibu Wahyu, selamat pagi. Selamat pagi. Halo? Ibu Wahyu ya, Bu? Ya, selamat pagi, Bu. Silahkan, Bu Wahyu. Ya, pagi, Bung Elman. Pak Leo. Ya, selamat pagi. Ya, silahkan, Bu. Mohon maaf. Ini yang pertama, MK dimohon segera merubah ya tentang anakmu itu loh biar bisa ikut konsensasi yang kemarin itu penjegalan apa ya penjegalan itu harus dirubah. Nah, terus udah gitu. Kan mungkin mereka ini edukasi ini Metro TV bisa menginikan modalnya itu cuman pemimpin itu cuman medial kompetensi itu gampang tapi kalau kita lihat video yang beredar di internet oh malah jadi kan ini sounding duluan ini kita mau submit apa saya di Narsum atau mudah sekali Pak jadi itu kasih orang jangan takut gitu untuk maju nah partai-partai juga kalau udah TV-nya dirubah MK merubah anakmu harus bu Wahyu ini maaf komunikasi ibu kurang jelas yang diubah oleh MK yang ibu harapkan itu apa tadi bu boleh diulang bu anak muda tunggu 30 tahun it's too late it's too old it's too bangkotan istilahnya kan gitu itu kan jinggu stiber mau maju gak jadi tolong janganlah bu anak muda jadi ibu Wahyu berharap anak muda yang lebih muda dari 30 tahun boleh maju juga itu maksud ibu ya itu lah 30 tahun itu sangat itu yang keplok-keplok negara lain pak Indonesia gak bakal menang bersama baik-baik itu harapan ibu ya terima kasih ibu Wahyu di Tangerang Selatan Banten selamat pagi ibu di belakang ibu Wahyu ada Pak Soekarwan di Temanggung Jawa Tengah Pak Soekarwan selamat pagi selamat pagi Bang Teo Bang Saragi selamat pagi Metro TV silahkan Pak Soekarwan gini Bang kalau dari tema kan negara-negara 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 sebetulnya tidak gagal ya cuma ada beberapa hal pertama putusan MK yang bisa membuka peluang sekalipun partai tidak punya kursi di pusat di dasar hasilnya itu kan baru kemarin di tanda kebakaran jinggut partai-partai itu tidak siap kader mana yang harus disiapkan terlalu mendadak mungkin untuk pemiru 2029 lebih siap lagi itu yang pertama yang kedua kalau dikatakan kaderisasi gagal juga saya tidak setuju ya karena partai-partai sudah banyak menyiapkan kaderisasi cuma kuali itu harus ada pembatasan jangan jangan terus keroyokan karena gara-gara Ridwan Kamil bagus hampir semua partai berkoalisi ke tempat Pak Prabowo mendukung Ridwan Kamil sementara PDI sendirian seperti di Jawa Timur PKP juga sendirian jadi ada pembatasan juga lah semika adilan ini kan semuanya dengan pembatasan itu menghindari meminimalkan sukar bisa zero kok tak kosong baik itu ya Pak Soekarwan terima kasih Pak dari Temanggung Jawa Tengah Anda sudah berpendapat selamat pagi di belakang Pak Soekarwan ada Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion selamat pagi selamat pagi Selamat pagi Pak Bion silahkan Pak pendapat Anda langsung Pak baik makasih jadi begini proses demokratisasi dengan gaya-gaya Marcevelli dan Napoleon Bonaparte sinya daratan Eropa ini membungkus sebuah sistem demokrasi anarki pertama adalah melihat dari kos politik rakyat kepada partai politik ini dalam rangka mengibusmen sebuah calon itu cukup besar dan rakyat tidak mampu untuk memainkan peran itu karena partai politik di era reformasi kita yang sudah sebelah-sebelahkan ini mereka menjual barang itu untuk bisa membendanai partainya itu satu lalu kedua kita kembali mengkaji secara sistematis dan politis bahwa kandidat dari pilkada independen persyaratannya itu cukup besar untuk bisa melawan kelompok-kelompok burduis politik karena pertama pokok independen ini dari uangnya itu yang sangat lalu yang ketiga yang terakhir sebentar dulu Bung Leo sebentar dulu lalu yang ketiga tadi Bung Erman Faragih mengatakan bahwa di pil pres presiden itu tidak ada calon independen ini kan tidak adil bagi demokrasi kita di daerah ada calon independen padahal demokrasi adalah dari oleh dan berlaku rakyat untuk membangun sebuah sistem bangsa yang berperadaban terima kasih terima kasih Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat untuk pendapatan Anda selamat pagi Pak di belakang Pak Bion ada Pak Edward di Curup Bengkulu Pak Edward selamat pagi Pak Edward di Curup Bengkulu selamat pagi halo kelihatannya belum tersambung baik terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyatakan pendapat Pak Bion usul Bang Ilman jangan hanya eh di pil pres juga ada dong calon independen bagaimana Bang? ya idealnya memang begitu kalau di daerah ada independen kenapa nasional tidak? kenapa nasional tidak kan? ya kan sebetulnya tinggal diaturkan soal kesepakatan jadi memang semuanya itu kan harus dinamis ya dinamis jadi menurut pandangan saya sih menurut pandangan kita apa yang ada takut oleh Pak Bion itu menarik kan sebab antara pusat dan daerah kan mestinya sama kan jadi itu menurut pandangan saya baik kita harus jeda dahulu Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di bagian akhir diskusi kita pagi ini Bang Elman tadi yang menarik Pak Soekarwan mengusulkan supaya bukan hanya batas bawah yang diatur tapi batas atasnya juga supaya tidak keroyokan kalau kata Pak Soekarwan bagaimana itu Bang? ya sebetulnya kan dengan fenomena pirkada 2024 ini barangkali ke depan ya pemerintah dan DPR sebaiknya mengatur batas atas ya jadi katakanlah misalnya seorang paslon misalnya kalau sudah mencapai dukungan katakanlah katakanlah 55 sampai 58 persen dia selesai di situ tidak boleh bertambah lagi partai yang bergabung untuk mengusungnya karena artinya kan kalau kalau bicara 58 persen atau 60 persen kan dia juga sudah mayoritas di DPRD kan kalau khusus untuk dukungan kan betul jadi ini juga akan mencegah terjadinya calon tunggal kan kartel ya kartel itu kan jadi maksimal 58 atau 60 itu penting karena juga itu itu juga akan tetap mempertahankan apa itu keseimbangan kan gitu betul keberimbangan keberimbangan jadi jangan sampai terjadi mutlak-mutlakan karena kalau terjadi mutlak-mutlakan nasional maupun di daerah itu tidak bagus apapun namanya walaupun katakanlah yang diperlukan sekarang ini adalah kebersamaan gotong-royong tapi dibalik kebersamaan gotong-royong itu kan diperlukan juga daya kritis betul koreksi penyeimbang itu juga bagian daripada pemerintahan gotong-royong jangan diartikan ketika misalnya ada partai politik yang mengkritisi lalu itu dianggap tidak gotong-royong itu juga gotong-royong justru perlu ya sangat perlu jadi pandangan kita memang ke depan baik tingkat nasional maupun daerah memang harus diatur batas atasnya jadi batas bawah diatur batas atasnya katakanlah moderatnya 58 sampai 60% itu juga sudah memberikan kekuatan buat pemenang kan gitu kan jadi tidak ada alasan ada ketakutan kalau misalnya terjadi voting sudah pasti dia menang sepanjang dia benarkan gitu jadi ini yang ini yang perlu disiasati untuk ke depan jadi katakanlah untuk katakanlah untuk 2029 apa untuk calon presiden pilkada 2029 itu juga perlu diatur dari sekarang bang tapi kalau ada kecenderungan bahwa yang kita lihat sekarang ini yang penting saya menang apapun caranya yang penting calon kita menang meskipun itu bukan kader kita yang penting kita berkuasa lalu semuanya berkumpul saja karena kekuatan besar itu menjadi kekuatan kalau itu terus terjadi apa yang akan terjadi dengan demokrasi di Indonesia bang ya begini bung Leo kalau katakanlah semua hanya bicara A dan tidak ada bicara A A minus atau A plus atau bahkan cermin dari A itu ya cermin dari A itu A itu kan tidak bagus jadi kita kan jangan juga menganggap bahwa kebenaran itu mutlak tidak ada kebenaran yang mutlak jadi kebenaran itu tetap punya tempat untuk dikoreksi jadi ini pentingnya jadi pandangan yang mengatakan bahwa satu itu adalah kekuatan besar setuju tetapi satu tidak berarti semua dalam genggaman tentu misalnya ada ada misalnya satu itu tapi dia di luar itu juga dianggap satu genggaman juga itu makanya di pandangan yang mengatakan oposisi walaupun ada orang yang tidak setuju oposisi ya istilahnya istilahnya tapi oposisi itu juga kehormatan itu juga terhormat penting untuk mengoreksi jadi sekali lagi pandangan kita penting memang dikatakan oleh Pak Bion tadi ada pengaturan batas atas dan ini juga akan mencegah terjadinya calon tunggal ke depan Lord Acton pernah bilang bahwa absolute power tends to corrupt kekuasaan cenderung korup dan absolute power corrupt absolutely kekuasaan yang mutlak cenderung akan korup sekorup-korupnya pertanyaan kita paham gak dan itu kan terjadi kan sudah terjadi bahkan kalau kita lihat masa lalu kan ada pembicaraan sampai misalnya periodisasi berkelanjutan terus menerus itu kan itu kan karena memang kekuasaan itu enak kalau sudah duduk lupa berdiri wah itu madunya itu aduh kita harap apa yang kita sampaikan ini juga dianggap sebagai bagian dari memperbaiki demokrasi ya Bang ya ya kita kita koreksi lah yang sudah kita sudahi tapi ke depan kita harus buat yang terbaik kita harap itu yang akan terjadi Bang Elman terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Bang misalnya fenomena banyaknya calon tunggal yang melawan kota kosong di Bilkada Serentak 2024 menjadi peringatan alarm bagi partai politik untuk memperbaiki kaderisasinya tanpa membenahi partai politik akan kehilangan salah satu fungsinya yaitu melahirkan pemimpin berkualitas bagi negeri jadi kenisayaan bagi parpol untuk berbenah diri membangun kaderisasi yang jauh lebih matang sehingga calon tunggal dan kota kosong bisa dihindari saya Luna Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media News 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.